hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku lagi bikin ide tajil yang super simple ini murah meriah hasilnya banyak gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai untuk membuat ciloknya disini aku menggunakan wok cookware IL30WK dari ID Live dengan tutup yang bisa berdiri dan gak lengket sama sekali ya lalu masukkan tepung terigu 250 gram bawang putih 3 siung kaldu bubuk 1 sendok teh garam 2 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh selanjutnya tambahkan air 800 ml ini kita masukkan bertahap ya sambil diaduk mohon maaf tadi saat memasukkan airnya lupa kerekam kalau sudah ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai mengental kalau tepung terigunya sudah matang gak ada yang mentah lagi angkat lalu tambahkan daun bawang 4 batang ini aku ambil yang hijaunya aja ya tepung tapioca 250 gram ini diaduk jadi dalam keadaan panas ya langsung kita masukkan seperti ini diaduk sampai tercampur rata kalau sudah untuk membentuknya aku menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok makan ya jangan lupa diberi tepung tapioca cetakannya dan tangannya juga supaya gak lengket ini kita bulat-bulatkan seperti ini lakukan sampai semua adonannya habis ini sudah selesai semua aku bentuk hasilnya sebanyak ini sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih ya lalu ciloknya kita masukkan nah kita biarkan sampai semua mengapung kalau sudah mengapung bisa kita angkat ya lalu sisanya kita rapus lagi sekarang kita buat bumbunya ya ini cabai merah 7 buah cabai rawit 3 buah bawang putih 3 siung kita haluskan hingga halus seperti ini selanjutnya panaskan minyak ini 75 ml setelah panas masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ditumis sampai bumbunya matang dan harum ya ini bumbunya sudah harum matikan dulu kompornya masukkan gula aren 75 gram kacangnya sudah disangrai dan ditumbuk 75 gram kentang 200 gram kentang 200 gram ini sudah kita rebus kemudian ditumbuk saus cabai ini 125 gram kecap manis 50 gram nah kalau sudah ini kita campur dulu semua sampai tercampur rata ya supaya nanti kita mudah saat sudah ditambahkan air nah seperti ini sudah tercampur rata baru aku tambahkan air 400 ml aduk-aduk lagi nah seperti ini sudah bisa kita hidupkan lagi kompornya kita masak sampai mendidih ya sekarang ini aku tambahkan garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh aduk-aduk lagi setelah mengental seperti ini ini aku akan langsung masukkan aja ciloknya jadi ini sesuai selera ya kalau mau dipisah boleh nanti saat mau makan baru dituang bumbu kalau aku aku langsung masukkan aja semuanya seperti ini biar meresap ya jadi nanti saat makan tinggal kita pakai wadah aja kayak gitu ya diaduk-aduk sambil di cek rasa ya soal rasanya nanti boleh teman-teman di rumah di cek kalau kurang asin boleh ditambah sesuai selera nah ini dia ciloknya sudah jadi ini enak banget Masya Allah bumbunya medok bahannya sangat sederhana hasilnya banyak cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk ide takjil saat berbuka nanti ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati